Dinas Pendidikan Kota Jambi pada tanggal 16 Agustus lalu telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh TK, PAUD, SD, dan SMP sekotai Jambi. Surat edaran tersebut berisikan tentang himbawan untuk para pihak sekolah mengurangi aktivitas siswa di luar ruangan, seperti upacara, olahraga, dan kegiatan lainnya. Para siswa juga disarankan untuk memakai masker baik di dalam maupun di luar ruangan. Wawakum Maulana mengatakan surat edaran tersebut dikeluarkan karena kondisi cuaca yang semakin memburuk akibat dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Maulana mengatakan saat ini para siswa belum diliburkan karena kondisi kualitas udara Kota Jambi masih dalam kategori sedang. Namun jika kondisi semakin memburuk maka para siswa akan diliburkan. Dirinya juga meminta disdik untuk mengirimkan masker ke sekolah-sekolah yang berada di wilayah perbatasan. Memang kita dalam hal membuat kebijakan nipur itu harus mengacu kepada isu standar. Tidak bisa subjektif berdasarkan pandangan mata misalnya atau keluar. Tapi alat yang terukur ini yang lebih kita percaya ini menjadi dasar. Tapi untuk daerah-daerah pinggiran saya bisa dinas pendidikan untuk mengirim masker ke sana. Itu daerah-daerah yang memang dianggap oleh masyarakat kabut asap lebih padat, lebih dekat. Buat kebijakan nipur itu harus mengacu kepada isu standar.